Hai lewanten bangkok Nggak Jadi kalau kita mengikuti mazhabi mazhabi Zakat itu terbatas pada enam harta Yang lainnya itu nanti dianalogikan Enam harta niku sisi mawasi Mawasi niku meliputi Memawasi niku hanya anam Anam yang wajib zakat hanya tiga hal Sapi, unta, dan kambik Termasuk min Asapi ku min anwa iji Berama termasuk kebu Berani ku min anwa iji Kemudian kedua Purusannya dengan asman Asman itu adalah hal yang digunakan Untuk menjadi saman Alat beli Alat beli itu zaman dulu Emas dan perak Makanya ini tinggal Kita berani men-analogikan Yang dulu itu Alat beli mas dan perak Sekarang alat beli niku rupiah Apakah Kita masih Jumut Sekarang harus pindah Bahwa rupiah juga harus Menjadi polemik Yang panjang Tapi Syekh Fafud Al-Termasi Mengatakan Orang yang mengatakan Uang yang wajib zakat Fafud Fafud Uang wajib Nah kemudian Kemudian Jadi ini kini Seng-seng pokoknya Seng-seng pangsa Dan yang kita letakkan Jadi Mas dan Mas dan perak Mas dan perak Kalau kita ngaji Seng-seng pangsa Kemarin Kemarin Berarti Berarti Orang yang punya Emas Orang yang punya Uang Menurut Syafiqiyah Tapi tidak Iktifah Yang mendudukkan Karena Mengandung Nilai Emas Maka Berkuajiban Untuk Mengeluarkan Zakat Karena Sebagai Asman Sama halnya Memiliki Emas Walaupun Sekarang Harga uang Itu tidak Ber Tidak Bergantungan Dengan harga Emas Namun Selalu Stabil Sama dengan Emas Tapi tidak Bergantungan Tapi pasar Makanya Siapa yang Pandai Di dalam Mengatur Pasar Itu akan Bisa Uang Akan Bisa Terus Naik Kalau tidak Bisa Melosot Makanya Keuangan Di Indonesia Itu yang Bisa Naik Turunkan Kira-kira 30 Orang Berkuasa Dengan Masalah Pasar Di antara Ini Pak Haritano Termasuk Menguasai Pasar KB Berkomodal Modali Berkomodal Padahal Untuk Menaikkan Kalau Tanpa Modal Modal Madil Tanpa Biaya Biayaan Tanpa Pulus Mampus Pemerintah Pun Tidak Mampu Tidak Mampu Menjalikan Makanya Dalam Masalah Minyak Pemerintah Tenang Tenang Mereka Menaikkan Dengan Upaya Bagaimana Tidak Bisa Pasar Yang Menguasai Hein Bisa Ngorang Pemerintah Nomor Teluh Geniku Madih Nomor Papat Rikas Nomor Lima Tijahroh Nomor Nomor Sakad Fit Sakad Fitrah Untuk Tijahroh Tijahroh itu takli bulmal liroro dirimki memutar balikan harta dijual terus dibelikan dijual diberikan dalam rangka untuk mendapatkan nabak niku jenengi tijaroh sehingga sampeyan tuku piteh kilit dirumati di bandidol terus mengoleh badi di rumah di didol kita masuk tijaroh tapi kalau memang beli ayam untuk diambil telurnya niku nggak bisa dikatakan tijaroh mereka niku duduk ribehi tapi nata-age sebab perputarannya badi ini bukan karena kepandean kelihan kesekilan di dalam mengelolaan transaksi tapi kronometu hasilnya niki duduk tijaroh lah kalau bukan tijaroh yura wajib zakat tijaroh cuman lagi-lagi tadi sudah saya katakan emas dan perak itu kewajiban zakat karena apa itu namanya menjadi alat beli karena menjadi alat beli berarti masih sampan duit penghasilan dari apa itu namanya penghasilan dari ini ku nata-age ya tetap wajib zakat hanya saja perbedaannya itu kalau dari tijaroh walaupun juga ada khilaf ngitungnya satu tahun terus tidak memandang nisop atau tidak yang penting akhirul haul tapi kalau uang seperti yang emas itu satu tahunnya dari awal tahun sampai akhir tahun seperti panjenengan seleh di bank ini kan satu tahun sudah sampai satu nisop satu nisopnya berapa dua puluh miskol satu miskol empat gram berarti dua puluh miskol delapan puluh gram delapan puluh gram satu gram 80 juta dari awal tahun sampai akhir tahun wajiban mengeluarkan dua koma lima persen atas nama kita memiliki asman ikusafi iya tapi coro hanabila ansaro maliki asaro maliki ini pun gak mau gak mau wajibkan zakat kecuali sudah menjadi emas kalau belum jadi emas juga cuman kalau kita kembalikan pada rasionalis kepada realita kalau disitu alatnya ilat alatnya asmaku ilatnya itu asman emas perak itu bisa lagu yang berkodisita dibuat oleh pemerintah sebagai barang yang bisa digunakan untuk alat beli sekarang yang pindah bukan emas dan perak tapi yang itu apa itu namanya rupiah dolar dan sebagainya kalau tidak ya itu masalah muktalak makanya ulama mutakhirin di dalam menanggulangnya aku di dalam menyikapi masalah kertas uang kertas ini ada dua pendapat satu min khaisul urut kalau min khaisul urut dari sisi Bondoni ini tidak wajib zakat kecuali dengan nyati jaruh gak ada nyati jaruh dengan uang gak ada kedua tidak memandang dari Bondoni barangi karena barangi kita tidak tertarik mana andai kata tidak diwakun oleh pemerintah kita gak tertarik tes kodokaro duit mainan tapi yang bahas yang jelas yaitu adalah karena kandungan dari uang tersebut bukan angkanya sekalipun kandungan sekalipun angka sama-sama 500 rupiah tapi uang dulu dengan uang sekarang beda 500 rupiah 500 rupiah jaman Belandanya jodol sapi dari lorong pasang misalkan ini ya jika ada petugas bangjun misalkan pasti gelap orang yang mencari uang di bang bangjun kayak 500 rupiah ini itu secara singkat di mawad kalau secara detail secara singkat dia panjang tapi saya tangkap panjennya kan dimaksudakan dengan iku ulang nanti menjadi masalah seperti karet orang ini kok wajibang bisakat bagaimana udah boleh kalau ngomong ini mungkin ini gue mau nanggit ya ya